Halo semua, jumpa lagi di channel kami, New Beastation Di video kali ini kita akan unboxing Yaitu unboxing HP Realme C1 Kalian pasti penasaran kan apa hasilnya sih di dalam box Realme C1 ini Begitu saja kita menuju video unboxing dari HP Realme C1 ini Oke dan ini adalah box dari Realme C1 Ya desainnya cukup simple, ada paduan warna putih dan merah Yang di samping kanan ada tulisan Realme C1 Terus di bagian kiri juga ada tulisan Realme C1 Yang ini depan bagian depannya juga simple ya guys Ada putih sama merahnya gitu Oke langsung saja kita buka isi dalam boxnya Ini lumayan susah karena ini baru saja kita beli ya Nah ini dia tampilan pertama dari Realme C1 Ada tulisan Realme di depannya Terus ada tulisannya juga itu di bawah Ini dia tulisannya Stare with this Realme Mobile Sama ada tulisan account-accountnya social media gitu ya Oke ini juga sebenarnya desainnya itu mirip sama kayak OPPO A3S Seperti ini juga persis banget Cuma bedanya ini ada petunjuk arahnya Dan ini bagian letak sim ejectornya itu ada di dalam sini Jadi bedanya cuma itu Letakannya pun sama OPPO A3S sama seperti ini Nah ini kita dapat Petunjuk penggunaan Seperti biasa di produk HP manapun pasti ada petunjuk penggunaan Dan ini Dan kita juga dapat Kartu garansi atau kartu jaminan dari Realme C1 Ini dia Terus kita juga dapat soft cash dari Realme C1 Nah ini dia yang kalian tunggu-tunggu Yaitu penampuan dari HP Realme C1 Oke ini kita dapat warnanya yang warna biru Coba kita tarik ya Nah ini lumayan mudah untuk menariknya Kadang ada yang sulit tarik Nah ini tampilan belakang Agak kayak kaca-kaca gitu desainnya Tapi ini bukan kaca Ini ada dual camera di bagian belakang Terus ada flashnya juga Terus di samping kanan ada tombol power buat nyalain Di bawahnya biasa ada Jack audio Terus buat charge Ini USB-nya masih tipe USB biasa Sama itu ada speaker-nya Speaker-nya jadi itu Di bagian bawah Ini cukup bagus Ini juga sudah Bernotes ya Sudah berponi Ada kameranya juga di depan Ini sudah ada screen protector Sudah dari sananya Tapi saya sarankan Untuk membeli tambahan Yaitu tempered glass Dan ini juga ada di samping kiri Ada tombol volume Sama buat sim Buat naruh simnya Ini bagian sini Kita lihat ada apa lagi Di dalam box-nya Nah kita juga dapat Charger-nya Ini kepala charger-nya Ini kira-kira Sekitar Satu ampere Atau dua ampere Ini kira-kira Satu ampere Kayaknya Nah ini juga Charger-nya itu Masih HOPPO Karena ini Sotaranya Dari HOPPO Nah ini Kabel USB-nya Nah coba kita buka Panjangnya Berapa ya Kayaknya sih Biasa Seperti biasa Paling cuma 50 cm Bukan USB tipe C Jadi ini masih USB biasa Oke Coba kita lihat Atau apa lagi Iya Di Realme C1 ini Juga kita Tidak dapat Asset ya Mungkin Karena Ya Mungkin karena Biasanya Di produk HP Sekarang itu Jarang yang pakai Asset Jadi ini Juga gak pakai Asset Ini coba kita Langsung Ke HP-nya Asset ya Kita nyalahin Nah ini Tampilan awal Yaitu ada Tulisan Realme Ada tulisan Realme Sama Power by Android Realme C1 ini Juga memiliki Layar 6,2 inch Dengan resolusi 720 x 1520 pixel Dengan Forming Gorilla Glass 3 Ini cukup bagus Ya Lumayan bagus Selain dibuat Ukuran Realme C1 Android-nya Juga udah 8,1 Atau Oreo Nah ini Udah nyala Ini Tadi udah Gue setting-setting Udah Gue atur-atur Settingannya Ini tampilan awal Dari Realme C1 Oke Coba kita Ke pengaturan Dari HP Realme C1 ini Ya Di Dalam pengaturan Itu ada Apa aja Menunya Ini ada Layar Dan kecerahan Pemberitahuan Belas Status Terus Ya Seperti HP pada Ominya Kayak HP Oppo Ini versi Coloros Nya Udah versi 5 Tidak 21 Terus Android-nya Udah 8 Tidak 1 Jadi Realme C1 Ini Udah Berang 2 Gigabit Sama Ternanya 16 Gigabit Dan Dual Kamera Kamera Di Bagian Belakang Yaitu Ada 13 Megapixel Sama 2 Megapixel Plus LED Flash Terus Format Videonya Juga Udah HD Yaitu 1080px 30fps Dan Kamera Depan Yaitu 5 Megapixel Terus Bateranya Juga Udah Cukup Bede Yaitu 4230 mAh Nah Sekarang Kita Mau Coba Buat Main Game Yaitu Game Mobile Legend Ya Kita Cek Aja Gimana Si Kalau Buat Main Game Yaitu Game Mobile Legend Apakah Ada Like Atau Lancar Nah Seperti Biasa Di Seri Obo Ada Yaitu Mode Game Nah Di Realme C1 Ini Juga Ada Mode Game Yaitu Buat Main Game Biar Misalnya Kita Pencet Tidak Kebalik Kembali Ke Menu Awal Atau Menu Utama Oke Langsung Kita Mainkan Game Mobile Legend Kita Cek Gimana Si Fort Forma Dari Realme C1 Ini Kita Setelah Masuk Nah Ini Dari Awal Aja Udah Lumayan Ya Nggak Nge-lag Sama Sekali Kayaknya Sudah Lancar Pastinya Ini Masa Ukuran RAM 2GB Terus Internal 16GB Masih Nge-lag Di Hp Masih Nge-lag Di Game Mobile Legend Oke Ini Sudah Masuk Dalam Game Mobile Legend Nah Ini Karena Hp Settingan Baru Ya Jadi Kita Bikin Karakter Baru Coba Kita Cek Performa Dari Game Ini Di Bagian Pertama Juga Udah Nggak Nge-lag Udah Lancar Banget Ini Grafik Nya Juga Ini Udah Full Udah Rata Kanan Semua Ini Ini Masih Memasuki Tutorial Dalam Game Mobile Legend Ini Dari Arah Fursor Sama Skill Itu Tidak Tidak Delay Jadi Tidak Nge-lag Lancar Ya Ini Ini Bagi Kusi Lumayan Recommended Buat Kalian Yang Low Budget Beli Aja Nih Hp Realme C1 Pasti Kantong Dan Buat Kalian Para Gamers Yang Mau Beli Hp Game Tapi Budget Dikit Ya Saya Saran Beli Aja Ini Realme C1 Buat Game Mobile Legend Udah Lancar Banget Ya Siapa Sih Gak Gak Tau Game Mobile Legend Terus Gua Si Udah Coba Juga Tadi Gang PUBG Juga Lancar Ya Ada Nge-lag Cuma Dikit Nge-lag Nya Grafik Nya Juga Udah Oke Ya Gak Gak Burik Burik Sih Udah Bagus Nah Ini Juga Ada Menu Tambahan Yaitu Di Update Post Terbarunya Yaitu Di Slate Kanannya Itu Ada Menu Pintasan Yaitu Buat Screenshot Kamera Atau Masuk Ke Folder Setting Ya Resen Resen Aplikasi Gitu Sudah Bagus Gimana Menurut Kalian Api Realme C1 Apakah Recommended Atau Enggak Atau Ada Seri Lain Yang Lebih Murah Bagus Dan Buat Game Performanya Udah Bagus Multitax King Silahkan Kalian Komentar Di Bawah Kolom Komentar Kasih Saran AP Apa Video Kita Kali Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Kita Dan Nyalakan Tombol Lonceng Biar Kalian Tidak Tinggal Video Terbaru Dari Kita Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Oke Terima Kasih Sampai Sampai Kembali Bye Lupa Sampai Sampai Sampai